Ini semua tergantung dari usaha kalian Seberapa besar kalian berusaha untuk mencari bantuan Agar bisa dipulangkan Kalau kalian memang berhak untuk dipulangkan Tapi kalau hanya sekedar tidak sesuai dengan janji Gajinya tidak sesuai Kemudian tidak cocok dengan lingkungan kerja Atau mungkin kangen ke keluarga Jadi sepertinya kalian gak bisa berharap Atau gak usah berharap untuk bisa dipulangkan ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini Semoga kalian sukses dan sehat di luar sana Jadi hari ini kita akan membahas seputar TKI Yang baru beberapa bulan itu pengen pulang Kira-kira bisa gak sih? Kira-kira harus bagaimana? Dan kira-kira masalahnya apa sih yang biasanya terjadi? Jadi ini untuk teman-teman yang masih calon proses ke Arab Saudi Ataupun yang sudah ada di sini Dan berencana untuk pengen pulang ke Indonesia Karena baru beberapa bulan itu gak cocok Atau apalah alasannya dan akhirnya pengen pulang Jadi hari ini kita akan fokus ke sana Tapi ini gak cuma di Arab Saudi aja Tapi untuk semua negara Cuman karena banyak teman-teman yang nanya ke saya Di seputara negara Arab Saudi Jadi kita akan bahasnya di sini Ingat ya kerja dimanapun Kalau gaji tidak sesuai dengan janji Kerjaan offer bahkan di offer-offer tempat kerja kalian Dapat majikan baik aja itu gak cukup Karena baik ada maunya Jadi aku juga pernah mengalami hal seperti itu Hari ini kita akan membahas rata-rata apa sih alasan Teman-teman kita TKI di luar sana yang baru beberapa bulan Misalkan ya misalkan kerja di Arab Saudi Itu pengen pulang Kira-kira alasannya apa sih Jadi ini juga bermanfaat untuk teman-teman Yang mungkin lagi proses ke Arab Saudi Misalkan ya ke Arab Saudi Jadi gak cuma di Arab Saudi aja Tapi di hampir semua negara sama Dan teman-teman yang sudah ada di sini baru beberapa bulan Kemudian pengen pulang Kira-kira alasannya apa sih Rata-rata teman-teman yang pengen pulang baru beberapa bulan Itu alasannya karena tidak sesuai dengan janji yang dijanjikan di Indonesia Misalkan gaji sekian Sampai sini ternyata rendah Kemudian jam kerja Jam libur gak ada Jadi macem-macem Intinya tidak sesuai dengan janji yang sudah diberikan di Indonesia Makanya mereka sakit hati dan pengen pulang Karena aku juga pernah mengalaminya ketika di awal-awal Saya dijanjikan itu gaji Rp1.500 plus uang makan Rp200 Jadi Rp1.700 Ternyata sampai sini itu cuma Rp1.000 plus Rp200 Jadi cuma Rp1.200 Dan waktu itu Karena aku confidence Percaya diri Jadi aku ya mendingan pulang aja gitu loh Aku bisa bahasa Inggris Skill punya Kenapa kok digaji rendah Intinya kayak gitu Akhirnya saat itu juga naik Rp1.400 Kemudian teman-teman yang pengen pulang seperti itu Kira-kira bisa gak sih Jawabanku gak bisa Kalau kalian gak punya alasan yang cukup memberatkan Jadi jangan berharap untuk bisa pulang Jadi misalkan alasannya Majikan tidak sesuai dengan janji Kerjaannya banyak Gak cocok dengan lingkungan kerja Hal itu sepertinya Sangat tidak bisa diterima Oke Kecuali kalau kalian sakit parah Atau majikan main kekerasan Kekerasan apapun Kemudian mungkin tidak digaji sekian bulan Tapi juga teman-teman yang gak digaji sekian bulan juga Susah juga sih ya Susah untuk dipulangin gitu loh Jadi buat teman-teman semuanya Yang mungkin alasannya gak terlalu berat-berat banget Sepertinya jangan berharap untuk bisa dibantu pulang Untuk teman-teman yang sudah ada disini sekian bulan Bisa pulang bisa Itu ada beberapa teman-teman yang kemarin sempat di videoku ini Karena apa ya Sakit parah ada bisa pulang alhamdulillah Kemudian ada juga yang tidak sesuai dengan janji pekerjaannya Misalkan dijanjikan kerja di salon Ternyata kerjanya di rumah tangga Seperti itu Kemarin juga ada Tapi intinya ini semua tergantung dari usaha kalian Seberapa besar kalian berusaha untuk mencari bantuan Agar bisa dipulangkan Kalau kalian memang berhak untuk dipulangkan Tapi kalau hanya sekedar Tidak sesuai dengan janji Gajinya tidak sesuai Kemudian Tidak cocok dengan lingkungan kerja Atau mungkin kangen ke keluarga Jadi sepertinya kalian gak bisa berharap Atau gak usah berharap Untuk bisa dipulangkan ke Indonesia Itu menurutku sih Bukan bermaksud untuk Apa ya Kayak menyalahkan atau Membuat kalian pesimis Tidak Tapi kalian harus menyadari itu Bahwa faktanya itu seperti itu Jadi kalau kalian mengalami Hal seperti itu Apa sih yang harus kalian lakukan Kalau selama Intinya gini aja Kalau selama gaji lancar Majikan tidak main tangan Dan kalau masalah kerjaan Ya kerjaan Ya seperti itu Jadi kayak kalian harus menerima Dan kalian sudah sampai sini Usahakan lanjut Apalagi kalau kalian sudah setengah jalan Misalkan 8 bulan 7 bulan Itu sudah lama Jadi masa-masa penyesuaian itu Sudah cukup banget Jadi usahakan kalian lanjut aja Dan usahakan Kalau kalian memang udah gak suka Usahakan Maksimal 2 tahun aja Sebelum 2 tahun Jauh 2 hari sudah diingatkan Saya 2 tahun selesai Kalau kalian Misalkan sudah punya Igomah Usahakan bilangnya Cuti aja Tapi kalau kalian Gak punya Igomah Gak dibuatin Igomah Ya kalian harus Usaha kenceng bahwa Pas 2 tahun Kalian dipulangin Karena apa Biasanya teman-teman Yang gak dibuatin Igomah Itu akan lebih dari 2 tahun Karena sifatnya Sekali pakai Habis gitu loh Jadi untuk teman-teman Yang gak dibuatin Igomah Ini biasanya Majikan itu Molor ya Biasanya Tapi ada juga yang Tempat waktu 2 tahun Ya udah 2 tahun Tapi kalau gak dibuatin Igomah Terus Dipulangin 2 tahun Kayaknya majikan juga rugi juga sih Udah datengin mahal-mahal Dari Indonesia Tapi juga sebenarnya gak rugi sih Karena kalian digaji rendah juga Jadi biaya dipakainya Lebih dari 2 tahun Biasanya kalian Kalau sudah 2 tahun Misalkan ya Kemudian kalian pengen pulang Itu majikan tetap Megang kalian Misalkan dijanjikan Gajinya naik Naiknya paling 100 200 Kayak gitu Jadi kayaknya Biar kalian tuh betah disini Jadi intinya Sebelum kalian proses Pastikan dulu Kerjanya apa Dimana gajinya Pokoknya harus dipastikan semua Termasuk sponsor atau PT-nya Karena juga Masalahnya gak cuma dimajikan gitu Disponsor dan PT-nya juga bermasalah Atau kalau kalian pengen dapetin yang pasti Kalau bisa aja jangan melalui PT gitu Ya sebenarnya PT gak semuanya salah Tidak Tapi alangkah lebih baiknya Kalau kalian dapet kenalan yang sudah ada di Arab Saudi Yang mau ngirimin kisah kalian gitu Apalagi ini untuk teman-teman TKW ya Usahakan gak usah lah Calling-calling visa kayak gitu Visa jihara gitu Sebenarnya gak usah Sekarang kan yang di Indonesia SPSK sudah dibuka Kalau kalian pengen ke Arab Saudi Pengen daftar ke SPSK Kalian bisa mengubah saya Nanti daftar di saya juga bisa Jadi usahakan lewatnya proses resmi Untuk yang laki-laki Usahakan ya seperti itu Calling visa yang misalkan Kalian punya teman yang sudah disini Kan biasanya kasih informasi di video ini Butuh laki-laki Dikirimin visa gitu Jadi itu bagus banget Daripada kalian harus daftar ke PT Misalkan harus ngasih uang sekian dulu gitu Tapi kerjanya gak jelas gitu Baiklah terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya Jangan lupa untuk like, share Dan juga subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax